Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, jumpa lagi dengan Car2 Channel yang menyajikan beragam informasi seputar mobil dan kendaraan. Pada video ini kami akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Toyota Kijang Innova Limited Edition. Toyota Kijang Innova Limited Edition menjadi persembahan utama Toyota Indonesia kepada masyarakat tanah air dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-50 pada tahun ini. Sebagai bentuk atensi, Toyota Astra Motor menghadirkan 50 unit edisi khusus Toyota Kijang Innova yang sudah bisa dipesan mulai Jumat, tanggal 9 April 2021. Dalam edisi khusus ini, Toyota memberi beberapa sentuhan ikonik pada varian Toyota Kijang Innova Limited Edition baik pada sektor eksterior maupun fiturnya. Diketaui bahwa edisi khusus yang digunakan pada perayaan di usia emasnya ini menggunakan varian dari Innova 2.0 VAT Luxury serta Innova Venturer 2.4 AT. Namun dalam pembahasan kali ini, kami ingin mengulas kelebihan dan kekurangan yang ada pada Toyota Kijang Innova Limited Edition. Kelebihan Toyota Kijang Innova Limited Edition 1. Didukung fitur serupa seperti sedan premiumnya Bicara mengenai fitur hiburannya, Toyota Kijang Innova Limited Edition ini disematkan head unit New Versatile 9 yang telah mengadopsi teknologi Miracast dan Smartphone Connection. Pada edisi khusus Kijang Innova yang mengambil basis dari Venturer, menggunakan head unit New Comprehensive 9 yang telah dilengkapi dengan fitur NFC. Pada sisi safety, mobil ini telah dilengkapi dengan fitur Covenient Rear Camera, Vehicle Stability Control, VSC Emergency Bracket Signal dan Hill Start Assist HSA. Tak tertinggal sistem pengereman ABS dan EBD juga disematkan pada mobil ini, guna memberikan kenyamanan lebih ketika melakukan pengereman secara tiba-tiba. Kijang Innova Limited Edition juga terdapat tambahan fitur safety berupa Dual, Ne, Side, dan Curtain Silk Airbox varian Venturer. Pada fitur lainnya, Toyota Kijang Innova Limited Edition mendapatkan pembersih udara terintegrasi, Integrated Air Purifier Car Ionizer. Alat ini untuk menghasilkan udara yang baik serta meningkatkan kualitas kesegaran udara. Air Purifier dapat bekerja secara otomatis sehingga akan langsung bekerja ketika indikator menunjukkan terjadinya penurunan kualitas udara dalam kabin. Healthy fitur ini dirasa dapat memberikan kenyamanan lebih bagi anggota keluarga yang sedang melakukan perjalanan. 2. Fitur dan aksesoris khusus di Toyota Kijang Limited Edition. Sebagai ikonik, Toyota Kijang Innova Limited Edition tampil dengan balutan stiker berwarna emas sebagai lambang 50 tahun kehadiran Toyota Indonesia. Stiker yang melekat pada edisi khusus Kijang Innova ini menggambarkan perjalanan Toyota Kijang dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Selain itu, Toyota Kijang Innova Limited Edition mendapat warna spesial white pearl putih mutiara ornament grill depan berlapis krom untuk tipe 5 dan dark chrome di varian Venturer, warna spesial default, interior premium noble brown dan panel kayu warna coklat. Untuk memberikan kualitas suara yang baik, edisi khusus Kijang Innova juga mendapatkan sound system JBL serta emblem 50T di belakang, serta logo pada karpet. Sebagai bentuk apresiasi, Toyota Astra Motor memberikan plakat Toyota Kijang Innova Limited Edition, kunci mobil dan kunci cadangan yang disertai buklet Innova Journey, Beyond the Golden Line, dan kulkas mini portable untuk 50 customer yang berkesempatan memiliki edisi terbatas Toyota Kijang Innova dalam perayaan ulang tahun ke-50 Toyota Indonesia. 3. Jog model Captain Seat yang lebih prestius dan nyaman Bicara mengenai konfigurasi tempat duduk, Toyota Kijang Innova Limited Edition ini mendapatkan jog model Captain Seat dengan bahan yang tebal dan lebar. Secara keseluruhan, mobil ini bisa dimuati hingga 6 penumpang tanpa mengorbankan kesan yang sempit. Tidak cuma itu saja, di baris kedua juga terdapat folding table yang bisa kalian gunakan sebagai meja makan atau minum bahkan untuk menaruh laptop. 4. Didukung dua pilihan mesin yang bertenaga Seperti yang disampaikan sebelumnya, 50 unit yang ditampilkan pada edisi khusus Toyota Kijang Innova di perayaan ulang tahun tam kali ini menggunakan varian dari Innova 2.0 VAT Luxury serta Innova Venturer 2.4 AT. Pada varian yang diambil dari Innova 2.0 VAT Luxury ini dipersenjatai mesin bensin legendaris berkodekan 1 TRV 4 silinder, 16 valve DOHC dual VVTi 1998 cm3, mesin ini mampu merilis tenaga 139 PS 5.600 rpm di angka torsi 183 Nm 4000 rpm. Sedangkan edisi khusus yang menggunakan basis dari Innova Venturer 2.4 AT ditanamkan mesin berkodekan 2 GDF TV 4 silinder, 4 silinder, 16 valve DOHC with VNT interkuler 2393 cm3. Tenaga yang dihasilkan mesin sebesar 149 PS 3400 rpm dan torsinya mencapai 359 Nm 1,200 sampai 2,600 rpm. Kedua varian yang ditawarkan sama-sama dikawinkan transmisi otomatis 6 percepatan width sport sequential switchmatik yang kemudian ditranslasi melalui penggerak roda belakang yang tangguh di segala medan. 5. Harga bekas Toyota Kijang Innova Limited Edition akan terus stabil dan jadi buruan kolektor. 50 unit Toyota Kijang Innova Limited Edition yang disediakan memiliki skema pembelian first in first out Vivo. Namun begitu, proses seleksi juga dilakukan dalam penentuan calon konsumen yang berkesempatan untuk memilikinya. Karena edisi khusus Kijang Innova ini hanya dihadirkan secara terbatas, harga bekas mobil ini diperkirakan akan stabil bahkan terus melonjak tinggi. Mengingat akan banyak kolektor yang memburunya baik sebagai koleksi pribadi ataupun dijual kembali nantinya. Kekurangan Toyota Kijang Innova Limited Edition 1. Varian Bensin Terasa Lemot dan Lebih Boros Bahan Bakar Innova 2.0 VAT Luxury untuk edisi khususnya ini menggunakan mesin bensin yang terkenal akan boros dalam hal penggunaan bahan bakar. Tercatat bahwa konsumsi BBM mesin berkombusi injeksi ini mampu menempuh jarak 8-10 km per liter. Tidak hanya itu, tenaga dari mesin bensinnya ini dianggap kurang responsif, terlebih dikawinkannya transmisi otomatis 6 percepatan. 2. Mesin Dieselnya Tidak Disarankan Menggunakan Biosolar Menggunakan Teknologi Injection with Common Rail, jantung mekanis mesin diesel yang digunakan mobil ini tidak cocok mengkonsumsi BBM jenis biosolar. Jika terus memaksakan menggunakan solar jenis ini, hal terburuknya akan memperpendek usia injektor, serta membuat kerak pada ruang bakar. 3. Harganya Kemahalan Dengan kehadiran Toyota Kijang Innova Limited Edition, harga jualnya kini dianggap semakin tidak reasonable. Bagaimana tidak, MPV yang masuk dalam kelas mid-high ini kini dibanderol Rp 404,5 sampai Rp 482,7 juta. Mobil ini juga terkesan sangat mahal apabila dibandingkan dengan produk sekelasnya asal China maupun Korea Selatan yang menyuguhkan fitur lebih lengkap dan harga lebih terjangkau. 4. Hampir menembus setengah miliar, Toyota Kijang Innova Limited Edition masih menggunakan rem tromol. Dibanderol dengan harga yang terbilang mahal, harusnya tam memberikan sistem pengereman model solid disk pada roda belakangnya. Namun disayangkan, edisi khusus Kijang Innova ini juga masih menggunakan rem model drum brake pada roda belakang yang terkesan murahan. 5. Suspensi yang empuk mengakibatkan body roll Mengaplikasikan suspensi model double-wisp bone with coil spring and stabilizer pada bagian depan, serta 4 link with coil spring and lateral rod di roda belakang, membuat bantingan mobil ini terasa empuk. Di balik suspensinya yang lembut, ketika dibawa menikung dalam kecepatan di atas 60 km per jam mobil ini menimbulkan gejalan body roll. Dengan begitu kekhawatiran menikung dalam kecepatan tinggi masih ditakuti setiap penggunanya. Kesimpulan, berbagai kelebihan dan kekurangan mengenai Toyota Kijang Innova Limited Edition berhasil disebutkan di atas. Sebagai persembahan ulang tahun Toyota Indonesia ke-50, edisi khusus Kijang Innova ini bisa menjadi salah satu investasi dikarenakan banyak konsumen yang berebut yang ingin memilikinya. Selain itu, Toyota Kijang Innova juga memiliki tingkat durabilitas yang baik dari sektor mesin, transmisi, dan struktur rangka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.